Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini menggelar kampanye di Kota Mubagu dan Manado, Sulawesi Utara. Lapangan Kelurahan Molino, Kota Mubagu jadi titik pertama yang dikunjungi Anies di Sulawesi Utara. Di sini Anies disambut oleh ratusan pendukungnya. Anies berjanji akan meningkatkan sektor pendidikan hingga mengatasi ketimpangan sosial. Serta berjanji akan mewujudkan daerah bola mengundau raya sebagai daerah provinsi baru. Anies kemudian bertolak untuk kampanye di Manado dan melakukan pertemuan singkat dengan Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh. Saat berorasi Anies berjanji akan memupuk toleransi dan persatuan yang disertai dengan rasa keadilan pada masyarakat. Kami akan meneruskan apa yang sudah dikerjakan selama ini memberikan perasaan toleransi kepada semua. Memberikan perasaan ketenangan 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 pada semua. Persatuan itu dibuat dengan ada rasa keadilan. Karena tidak ada ketimpangan yang menghasilkan persatuan.